Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita setelah libur panjang ya Setelah kita libur panjang kemarin hampir 2 pekan ya 2 pekan 2 Jumat kemarin kita libur di kampungnya masing-masing mungkin kemarin baru balik ya Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di forum zoom ini Dan insya Allah menjadi salah satu pertemuan yang sangat kita nantikan sebelumnya Karena di malam hari ini adalah malam yang benar-benar sangat berkah Dan sangat kita nanti-nanti untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya Alhamdulillah pada malam hari ini kita dibersamai sama Ustadz yang luar biasa lah Yang bersama kita pada malam-malam Jumat Yang dimana pembahasannya itu pasti adalah pembahasannya sangat menarik gitu Karena biasanya dibawakan dengan materi ya biasanya Dan inilah yang menjadi ciri khas khususan beliau ketika membawakan materi Nah karena biasanya kalau kita belajar tanpa ada pembantunya visual itu juga biasanya sulit gitu Karena biasanya juga bilang gitu Bayangin ini apa ini seperti apa contohnya gitu kan Tapi kalau ada materinya kan lebih enak gitu lebih gamblang gitu Nah Alhamdulillah sebelumnya bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini Yang menyima di Zoom ataupun melihat di Youtube di Vertizon TV Alangkah lebih baiknya kita malam hari ini yang dimana ini posisinya kita bertolak-boli ilmi ya Kita tidak bosan-bosan mengingatkan untuk bisa mengajak teman-teman pada malam hari ini yang bergabung Entah itu di Zoom atau di Youtube yang luar biasa Kita memberikan himbauan pada teman-teman yang belum berwudu Nah karena wudu adalah salah satu ya sesuatu yang penting bagi kita ketika kita memenuhi ilmu lah Karena ilmu adalah yang suci dan yang suci ini tidak akan kepada sesuatu yang suci itu kecuali orang itu suci Yang belum berwudu tentunya teman-teman bisa menyiapkan berwudu terlebih dahulu Kita sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung pada malam hari ini di Zoom Dan insya Allah kita nanti akan segera mulai karena disini Ustaznya sudah di tengah-tengah kita ya Tapi sebelumnya kita mengingatkan untuk teman-teman pada malam hari ini yang berwudu bisa berwudu Entah itu yang di Zoom ataupun di menyimak di Youtube ya Kemudian yang kedua jangan lupa menyiapkan musafnya Karena musaf ini adalah yang nanti akan kita pelajari pada malam hari ini Jadi jangan lupa menyiapkan musafnya Nah terus jangan lupa buku ceritanya nih Nah apalagi kalau disiapkan dengan maksimal tentunya nanti ilmunya juga akan berkah tentunya Nah pakaiannya jangan lupa pakaian rapi juga Nah ini tidak hanya pada malam hari ini juga ya Karena ini kan kesimpannya global Teman-teman bisa menyiapkan pakaian yang rapi sebelum bertolabul ilmi Karena dengan kita menyiapkan pakaian itu rapi kemudian wangi tentunya Nanti teman-teman itu bisa lebih khusus lebih maksimal dalam bertolabul ilmi Nah kemudian jangan lupa open kameranya bagi teman-teman yang di Zoom Karena ini wah Masya Allah ini sangat semangat pastinya teman-teman Walaupun mungkin disini belum terlihat wajah-wajah ahli surga Belum terlihat wajah-wajah ahli surga Tapi Insya Allah kita doakan yang open kamera kita doakan Semoga Allah selalu memberikan keberkahan Tapi yang tidak sempat untuk bisa open kamera bisa dituliskan di chat Bagi teman-teman yang di Youtube bisa lewat chat juga Dari mana saat ini teman-teman yang pada malam hari ini Ada yang dari Jakarta atau dari Bogor atau dari luar Jawa Ya pokoknya kita doakan semuanya lah Semua dalam kebaikan, keberkahan Oke Alhamdulillah pada malam hari ini kita dibersamanya sama Ustadz Fatur Rahman Wahid Insya Allah akan menyampaikan materinya Tapi sebelumnya kita coba sapa dulu Ustadznya apakah sudah ready pada malam hari ini Sudah siap pada malam hari ini menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asya Allah Gimana kaburnya Mas Eko? Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Ustadz ini kelihatannya ini wajahnya itu begitu sangat ceria berkepira pada hari ini Karena sebelumnya itu kemarin Habis berlaku ngomong gitu ya Sama kemarin hampir 20 hari Alhamdulillah Jadi lihat wajah-wajahnya itu wajah gembira karena kemarin bertemu sama keluarga ini Alhamdulillah Sama keluarga Insya Allah Ya Alhamdulillah Ini memberikan kesempatan untuk bisa malam hari ini bersama dengan kita Bersama kita pada malam hari ini Insya Allah Semoga selalu dalam kesehatan Ustadz Semoga serta keberkahan Amin Kalau malam hari ini kira-kira apa ya Ustadz yang nanti akan dibahas? Ya Pada malam hari ini insya Allah nanti kita akan lanjut gitu ya Kita akan lanjut belajar tentang sifatul huruf gitu ya Jadi kita lanjut ke materi yang kemarin ya Sebelumnya kita juga sudah belajar mahori juluhuruf gitu kan Alhamdulillah sudah selesai Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjut ke sifatul huruf gitu Bismillah Masya Allah Siap-siap ini karena ini bagi teman-teman nih yang belum bawa buku catatan nih Disiapin dulu buku catatanya Entah itu ya teman-teman ya di zoom atau di youtube Ini karena nanti ilmunya juga sangat bermanfaat Karena ini juga kalau gak ditulis nanti lupa Dan ya karena ini kan butuh referensi buat teman-teman itu nanti untuk menghafal lagi gitu Nah biar tidak menguras waktu kita pada malam hari ini Karena nanti ya bahwa acaranya itu malah banyak ngomong nanti Jadi langsung saja Ustaz Tafadal Untuk bisa menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 el-aziz al-azza Bi-ulumi al-aziz Wakullu azizin bi-azatin mu'taz Ya azizi ta'azzastu bi-azatika Faman i-adazza bidun i'azatika Fa huwa dalyilun Innnallaha qawiy un-a-aziz Wassalatu wazzalamu ala nabiyyina muhammadin al-azza Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Baik-baik teman yang di Zoom Ataupun yang ada di Youtube Yang semoga Allah SWT berkahi selalu Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita semua Berbagai macam kenikmatan Terutama nikmat iman dan Islam Kemudian nikmat sehat dan sempat Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Allah SWT ringankan kita untuk Melakukan berbagai macam amal kebaikan Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Allah SWT ringankan kita untuk beribadah kepada Allah SWT Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Kita dituntun untuk bersyukur Untuk bersyukur kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah Ketika engkau mau mensyukur nikmatku Maka nisayakan Allah tambahkan Nisayakan Allah tambahkan nikmatnya Tapi ketika kita kufur Dalam arti ketika kita diberikan kesehatan Kemudian kita diberikan Kesempatan gitu Kemudian Kita tidak gunakan nikmat tersebut Untuk dalam ketaatan ya Kepada Allah SWT Misalkan untuk bermaksiat Kata Allah Inna azabila syadid Sesungguhnya azabku Amatlah pedih Jadi teman-teman sekalian Ini yang bergabung via zoom Ataupun via youtube Ini merupakan salah satu bentuk syukur juga Karena kita sudah diberikan dua nikmat tersebut Nikmat sehat Kemudian nikmat sempat Kemudian kita gunakan untuk apa Untuk belajar Al-Quran Untuk belajar Al-Quran yang mana Al-Quran ini merupakan Apa Merupakan Petunjuk umat Islam Yang mana kita sebagai umat Islam Wajib apa Wajib mempelajari Al-Quran tersebut Wajib mendalami Al-Quran tersebut Ketika kita mau Mendalami Al-Quran tersebut InsyaAllah Allah SWT akan muliakan Kata Rasulullah SAW dalam sebedanya Allah SWT mengangkat derajat suatu kaum Dengan kitab Al-Quran Dan merendahkan suatu kaum Dengan kitab Al-Quran pula Buktinya apa Allah SWT memuliakan Atau mengangkat derajat Orang-orang Dengan Al-Quran Kita lihat Rasulullah SAW Menjadi Rasul paling mulia Menjadi pimpinan para Rasul Kepada Rasulullah SAW Diturunkannya Al-Quran Kemudian malaikat Jibril Menjadi malaikat paling mulia Pimpinan para malaikat Lewat Malaikat Jibril Al-Quran diturunkan Kemudian Kota Makkah dan kota Madinah Menjadi kota paling mulia Kedua kota tersebut Diturunkannya Al-Quran Kemudian Sampai Malam Malam Laylatul Qadar Menjadi malam paling mulia Di dalamnya diturunkannya Al-Quran Inna anzalnahu Fi Laylatul Qadr Setungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadr Jadi malam Laylatul Qadr tersebut Menjadi malam yang begitu Mulia Bahkan disebutkan Laylatul Qadri Khairun min alfi Syahr Menjadi Malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Kemudian bulan Ramadan Menjadi bulan Paling mulia Dimana Di dalam bulan Ramadan Tersebut Al-Quran diturunkan Syahrul Ramadan Alladhi unselafihil Quran Bulan Ramadan Allah bulan Dimana diturunkannya Al-Quran Banyak sekali bukti Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Kan memuliakan Orang-orang yang dia Mau Berinteraksi dengan Al-Quran Orang-orang yang dia Mau Mempelajari Al-Quran Mau mendalami Al-Quran Ketika Ya Pada zaman Rasulullah S.A.W Ketika Ada dua orang Mujahid Ada dua orang Mujahid Yang gugur dalam Sebuah pertempuran Ketika ingin Dikuburkan Sahabat ini Bingung nih Siapa dulu Yang mau dikuburkan Kemudian Rasulullah S.A.W Yang memberitahu Kepada para sahabat Di antara Kedua mayat tersebut Manakah yang Paling banyak Hafalannya Gitu Hafalan Al-Qurannya Gitu Akhirnya dikuburkan Terlebih dahulu Yang hafalan Al-Qurannya Paling banyak Ini salah satu Bukti Kemuliaan Yang diberikan Allah S.W.T. Kepada orang yang Mau Dekat dengan Al-Quran Bahkan Ketika dia mati pun Allah S.W.T. Masih muliakan Gitu Jadi Teman-teman sekalian Patut disyukuri Alhamdulillah Allah S.W.T. Masih mau menggerakkan Hati kita Untuk Mau belajar Al-Quran Mau mempelajari Al-Quran lagi Yang insyaAllah Pada malam hari ini Kita akan belajar Tentang sifatul huruf Semoga Allah S.W.T. Memberikan kepada kita Semua keistikomahan Selalu Kemudian kesehatan Selalu Untuk bisa terus Beribadah Untuk bisa terus Belajar Mendalami Al-Quran Teman-teman Yang dihormati Allah S.W.T. Sebelum kita Lanjutkan Pembahasan Pembahasan kita Tentang sifatul huruf Kita Murojah Terlebih dahulu Kita mengulang Materi yang sudah Kita sampaikan Di pertemuan yang Lalu Di pertemuan sebelumnya Dimana di pertemuan sebelumnya Kita sudah Sedikit perkenalan Sudah sedikit Apa namanya Mengetahui Mengetahui tentang Sifatul huruf Kita ulang lagi Sifatul huruf Sifatul huruf Sifat Fanya panjang Sifatul huruf Sifatun Itu jamak dari Sifatun Berarti sifat-sifat Huruf Jamak dari Harfun Yang berarti Huruf-huruf Hijaiyah Jadi Sifatul huruf Sifatul huruf Adalah Sifat-sifat huruf Hijaiyah Sifat-sifat huruf Huruf hijaiyah Dimana Sebagai perumpamaan Sebagai perumpamaan Ketika kita Ingin Mengenalkan Seseorang Mengenalkan Teman kita Misalkan Biasanya kan Yang kita sebut adalah Sifat-sifat dari orang tersebut Ini loh teman saya Namanya Sifulan Orangnya baik Kemudian orangnya jujur Orangnya Ganteng Cantik Dan yang lainnya Sifat Begitupulah huruf juga memiliki sifat Atau ciri-ciri Selain Dia mempunyai Mahroj Tempat keluar huruf Dia juga mempunyai Sifat huruf Sifat-sifat huruf Dimana ketika Kita belajar Mahrojul huruf Targetnya hanya Pada kita mengetahui Posisi dimana Huruf itu Keluar Misalkan Huruf Huruf Sa Misalkan Huruf sa Ujung lidah bertemu dengan Dengan apa Dengan Dengan punggung Gigi seri bawah Misalkan Tapi ketika kita Belajar sifatul huruf Sifatul huruf Ini lebih Lebih detail lagi Yaitu lebih ke Cara pengucapan huruf tersebut Cara pengucapan Huruf tersebut Misalkan Dia mempunyai sifat Isti'ala Tebal Kemudian dia mempunyai Sifat Hamas Mengalir suaranya Kemudian Mempunyai Sifat jahar Jadi Sifatul huruf ini Lebih ke Cara pengucapan Cara pengucapan Huruf Kalau Mahurjul huruf Adalah tempat Kita mengetahui Tempat keluarnya huruf Kemudian Sifatul huruf adalah Cara kita mengucapkan Huruf tersebut Nah gitu Jadi Mahurjul huruf Dan sifatul huruf Adalah Sesuatu yang Tidak bisa kita Pisahkan Jadi dua ini Saling Berdampingan Sifatul huruf Dengan Mahurjul Mahurjul huruf Tadi sudah dijelaskan Sifatul huruf Secara bahasa Ya tadi ya Secara bahasa Jadi dulu sifat-sifat huruf Hidayah Kemudian secara istilah Sifatul huruf adalah Kayfiyatun Aridotun Lilharfi Ainda husulihi Fil makroji Minal jahri Warrakhawati Wama asbah dhalik Yaitu sifat-sifat yang tampak Sifat-sifat Yang tampak Saat huruf itu Dikeluarkan dari Mahurjnya Baik itu jelas Jahir Ataupun lunak Rohkowah Dan yang lainnya Ini adalah Pengertian secara istilah Jadi Sifat yang dia muncul Yang dia Keluar Ketika apa Ketika makroj itu Dikeluarkan Dikeluarkan dari Makhrojnya Ketika huruf Dikeluarkan dari Makhrojnya Kemudian apa sih Manfaat Kita belajar Makhrojul huruf Ada selit Sebentar Nah Diantara Manfaat kita belajar Sifatul huruf Yang pertama adalah Kita dapat membedakan Huruf-huruf Yang makrojnya Atau tempat Keluarnya Sama Contohnya adalah Misalkan Misalkan huruf Tha dengan huruf Tha dengan huruf Tha Kan satu Makhroj itu ya Makhroj Ujung lidah bertemu dengan Ujung gigi seri Atas Tha Sama huruf Tha Ketika kita belajar Sifatul huruf Maka kita bisa Membedakan Kedua Huruf tersebut Dimana huruf Tha ya Huruf Tha dia Mempunyai sifat Hamas Udaranya mengalir Sedangkan huruf Tha dia tidak memiliki Sifat Hamas Atau udaranya tertahan Tha Sama Tha Beda Itu Itu salah satu Diantara manfaat Kita mempelajari Sifatul huruf Kemudian yang kedua adalah Kita mengetahui Lemah dan kuatnya Suatu Suatu huruf Karena ada huruf Yang dia kuat Diucapkan dengan kuat Dan ada huruf Yang Diucapkan dengan lemah Kemudian yang ketiga adalah Dapat memperbagus Atau memperbaiki Pengucapan huruf Jadi ketika kita Sudah belajar Mahurijul huruf Kita sudah mengetahui Tempat keluarnya huruf Ketika kita belajar Sifatul huruf Maka nanti ketika kita Mengucapkan huruf Huruf-huruf hijaiyah Maka akan semakin Semburna Dengan berbagai sifat Yang dibawa oleh Masing-masing huruf Kemudian kemarin juga Sudah disebutkan Di antara Sifatul huruf tersebut Dibagi menjadi Dua Sifatul huruf Dibagi menjadi Dua Yang pertama adalah Sifat lazimah Atau sifat Zatiyah Lazim Yang harus ada Jadi pertama Sifat lazimah Atau sifat Zatiyah Adalah sifat Yang dia Pasti ada Dalam Setiap huruf Sifat yang dia Pasti melekat Pada setiap huruf Ini disebut dengan Sifat lazimah Kemudian yang kedua Sifat aridah Adalah Sifat yang dia muncul Hanya sekali saja Yang dia timbul Hanya sekali saja Sifat yang Dia akan baru ada Ketika huruf hijaiyah Tersebut bertemu dengan Huruf-huruf tertentu Contohnya Huruf nun Bertemu dengan Huruf ta Misalkan Nanti ada Sifat yang disebut Ikhfa Samar-samar Dan yang lainnya Ini adalah Sifat aridah Pertama Sifat lazimah Atau Sifat Zatiyah Ini juga dibagi menjadi Dua juga Dibagi menjadi dua Sifat lazimah Sifat yang Pasti ada dalam Setiap huruf Ini dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Sifat yang Dia memiliki lawan kata Sifat yang memiliki lawan Kata Yang pertama ada Jahar Lawannya Hamas Ini kita Pertama ya Jahar dan Hamas Lawannya Hamas Ini dari segi udara Udara Tertahan Atau Udara Mengalir Yang pertama adalah Jahar atau Hamas Sifat pertama adalah Jahar Lawannya Hamas Jahar itu udaranya Tertahan Kemudian Hamas adalah Udaranya Mengalir Kemudian Yang kedua adalah Shiddah Lawannya Rohkowah Shiddah lawannya Rohkowah Shiddah itu suaranya Tertahan Yang tadi kalau tadi Jahar itu masalah udara nih Pertama udara Jahar Lawannya Hamas Kemudian Ini Yang kedua adalah Masalah suara Ini shiddah Lawannya Rohkowah Shiddah lawannya Rohkowah Shiddah suaranya Tertahan Rohkowah Suaranya Mengalir Di antara Shiddah dan Rohkowah Ada sifat yang disebut dengan Sifat Bainiyah Atau sifat Tawassud Kita sebut dengan Sifat Tawassud Sifat Sifat Pertengahan Jadi dia suaranya Tidak mengalir Juga tidak tertahan Disebut dengan Sifat Tawassud Kemudian Yang ketiga adalah Dari segi Lidah Lidah terangkat Dan tidak terangkat Yang pertama adalah Istival Lidahnya tidak diangkat Jadi Lidahnya rendah Pangkal lidahnya Tidak diangkat Kemudian yang kedua adalah Isti'ala Isti'ala itu lidah Pangkal lidahnya diangkat Jadi yang pertama tadi Jahar dan hamas Masalah udara Pertama masalah udara Jahar lawannya hamas Udaranya tertahan Dengan udaranya Mengalir Kemudian yang kedua Masalah Suara Suaranya Tertahan Shiddah Kemudian suaranya mengalir Rohkowah Nah di antara Rohkowah dan shiddah ini Ada sifat Bainiyah Yang disebut dengan Tawasud Sifat Pertengahan Kemudian yang ketiga adalah Dalam segi lidah Lidah terangkat dan tidak terangkat Istival Lidahnya tidak diangkat Dalam arti rendah Kemudian lawannya Isti'ala Isti'ala itu lidahnya Diangkat Kemudian Selanjutnya adalah Idbak Idbak Atau lidah Lengket ke langit-langit Jadi masalah Langit-langit Jadi lidahnya lengket ke langit-langit Lawannya Invitah Invitah yaitu Langit-langitnya Terbuka Atau Jadi lidahnya tidak nempel ke langit-langit Jadi masalah Langit-langit Langit-langit Dengan lidah Jika Idbak tadi Lidahnya Lengket ke Langit-langit Kalau Invitah Invitah terbuka Jadi lidahnya tidak Melekat ke Langit-langit Kemudian yang terakhir adalah Dari segi Mudah dan tidaknya Huruf tersebut Diucapkan Yaitu ada Idlak Lawannya Ismat Idlak Lawannya Ismat Jadi ini Yang Sifat huruf yang Mempunyai Lawan Mempunyai Lawan Kita ulangi lagi Yang pertama Tadi ya teman-teman Dalam segi udara Ada Jahar Jahar Suaranya tertahan Lawannya Hamas Lawannya Hamas Suaranya mengalir Kemudian Dari segi suara Pertama udara Kedua Segi suara Suaranya tertahan Shiddah Kemudian Lawannya Suaranya Mengalir Rohwah Kemudian Di antara Shiddah dan Rohwah tersebut Ada Sifat Bainiyah Yang disebut dengan Sifat tawassut Yaitu sifat Pertengahan Kemudian yang ketiga Dalam segi Lidah Diangkat atau Tidaknya lidah Itu ada Istival Lidahnya rendah Atau Lidahnya tidak diangkat Lidahnya rendah Atau turun Lawannya adalah Isti'ala Isti'ala Lidahnya Diangkat Yang dimaksud disini adalah Pangkal lidah Pangkal lidah Kemudian yang keempat adalah Masalah Langit-langit 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 terbuka Invitah Lawannya Idbak Langit-langit tertutup Atau lengket ya Lidahnya dengan Langit-langit Dan terakhir adalah Dari segi mudah Atau Tidaknya Huruf itu Diucapkan Itu idlak Lawannya Ismat Ini adalah Sifat huruf Yang mempunyai Lawan kata Jadi Kalau kita hitung Semuanya ada berapa Ada sebelas Ada Ada sebelas Jadi lima Tadi kan lima Nah Terus kemudian Yang di Syeddah Tadi ya Ada Sifat Satu sifat tambahnya Sifat Bayini ya Sifat Tawassud Jadi ada Sebelas Jumlahnya Ini adalah Sifat yang Mempunyai Lawan kata Kemudian Yang kedua Sifat yang Tidak memiliki Lawan kata Gitu Ini ada Sembilan Yang pertama Ada Sofir Udaranya Mengalir Kemudian Kolkola Memantul Kemudian Ketiga Lin Lembut Kemudian Keempat Inhirov Atau Menyelewengnya Mahraj Kemudian Takrir Bergetarnya Lidah Kemudian Ada Tafashi Tafashi Itu Udaranya Menyebar Udaranya Menyebar Kemudian Ada Istihtolah Suaranya Memanjang Suaranya Memanjang Kemudian Hunnah Mendengung Dan terakhir Adalah Okhova Atau Samar-samar Tersembunyi Ada Sembilan Jadi Pertama Sifat Lazima Sifat Yang harus Ada pada Huruf Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Sifat Yang Ada lawan Katanya Tadi ada Sebelas Ada Hemes Jahir Dan yang Lainnya Kemudian Sifat yang Tidak mempunyai Lawan Tidak Tidak mempunyai Lawan Ada Sembilan Ada Sofir Kemudian Ada Al-Qol-Qolah Ada Al-Lin Ada In-Hirof Kemudian Ada Takrir Ada Tafasyi Kemudian Ada Isti'ala Ada Isti'ala Ada Gunnah Dan Ada Khofa Yang mana Insya'Allah Nanti kita akan bahas Satu persatu Ya teman-teman Dari Mungkin nanti Pada pertemuan Kali ini Mungkin kita akan bahas Jahir dan Hamas Jadi nanti Insya'Allah Kita akan bahas Semuanya Bertahap Pelan-pelan Insya'Allah Nanti malam Kita akan bahas Tentang Jahir dan Hamas Kita lanjut Setelah Sifat Lazimah Ada Sifat Aridoh Sifat Aridoh Atau Sifat Yang dia Muncul Ketika Huruf Tersebut Bertemu Dengan Huruf Yang Lain Contohnya Seperti Idhar Kemudian Ada Idhom Ada Ikhlab Kemudian Ada Ikhfa Tafkhim Tarkik Termasuk Mat Sukun Dan Harukat Yang lainnya Semuanya Jadi ini adalah Sifat Aridoh Sifat Yang dia Muncul Yang dia Akan Muncul Ketika Huruf Tersebut Bertemu Dengan Huruf Yang lain Contohnya Idhar Adalah Nunmati Bertemu Dengan Nunmati Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Idhar Idhom Nunmati Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Idhom Ikhlab Dan Yang lainnya Jadi Sifat Ulang lagi Sifat Huruf Dibagi menjadi Dua Lazimah Dan Aridoh Sifat Lazimah Dan Aridoh Lazimah Yang dia Pasti ada Dalam Setiap Huruf Dan Aridoh Adalah Sifat Yang dia Baru Akan Muncul Ketika Huruf Tersebut Bertemu Dengan Huruf Yang lain Kemudian Langsung Saja Ke Pembahasan Sifat Huruf Yang pertama Yaitu Hamas Lawannya Jahar Lawannya Jahar Yang pertama Adalah Hamas Dibersiapkan Catatannya Teman-teman Semuanya Hamas Secara Bahasa Adalah Al-Khofa Al-Khofa Atau Tersembunyi Atau Samar Kemudian Secara istilah Adalah Al-Khofa Fissam'i Natijatan Infitahil Watoraini Sawtiayni Wa'adamu Ihtizazihima Wajariyani Kathira Lilhawa Innafasi Samarnya Suara Pada Pendengaran Akibat Terbukanya Dua Pita Suara Dan Tidak Bergetarnya Pita Suara Dan Udaranya Akan Mengalir Dengan Dengan Sempurna Ini adalah Hamas Jadi Udaranya Mengalir Dengan Sempurna Udaranya Mengalir Dengan Sempurna Di antara Huruf Hamas Huruf Hamas Disebutkan Dalam Matan Al-Jazari Fahassahu Syakhsun Sakat Disingkat Dengan Fahassahu Syakhsun Sakat Ini untuk Memudahkan Jadi Ada Sepuluh Huruf Singkatannya Fahassahu Syakhsun Sakat Pertama Ada Huruf Fa Kemudian Ada Huruf Ha Kemudian Ada Huruf Sa Ada Huruf Ha Ada Huruf Sha Ada Huruf Kho Kemudian Huruf So Ada Huruf Sa Ada Huruf Kaf Dan Huruf Ta Ini adalah Sepuluh Huruf Yang Mempunyai Sifat Hamas Atau Udaranya Mengalir Udaranya Mengalir Dan Ada Sebuah Catatannya Jadi Ketika Kita Mengucapkan Huruf-huruf Hamas Tersebut Harus Dialirkan Dengan Sempurna Terutama Ketika Huruf tersebut Sukun Atau Tasdid Jadi Kita Harus Lebih Sempurna Lagi Contohnya Seperti Ini Dalam Gambar Ada Huruf-huruf Hamas Yang Dia Berharokat Sukun Jadi Kita Sempurnakan Hamas Kita Alirkan Dengan Sempurna Bef Sempurna Bef Bef Sempurna Jangan Sampai Cuma Bef 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 Nah Itu Kurang Sempurna Sampai Habis Bef Bef Kemudian Beh Sempurna Kan Beh Beh Jangan Sampai Cuma Beh 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 Kurang Sempurna Sempurna Alirkan Dengan Sempurna Beh Beh Kemudian Sa Bes 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 Kemudian H Beh 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 Kemudian Huruf Sya Besh Besh Kemudian Ruf Kho Beh Beh Mengalir Suaranya Beh Mengalir Mengalir Udaranya Beh 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 Kemudian Ruf Sa Bels 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 Kemudian Ruf Sa Bes Sempurna Bes Bes Jadi ketika Contohnya Kita misalkan Baca Bismillah Bismillah Jangan Sampai ketika Kita Ngucapkan Bismillah Hamasnya Kurang Jadi bunyi Cuma Bismillah 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 Jadi ini Salah satu Kesalahan Yang mungkin Banyak Tidak Kita sadari Diantara Para Pembaca Al-Quran Ketika Kita Mengucapkan Huruf Hamas Hamasnya Tidak Sempurna Udaranya Tidak Mengalir Dengan Sempurna Bismillah 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 Kurang Bis Sempurna Bis Hamasnya Sempurna Bismillah Huruf H H Jangan Cuma Bismillah 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 Disempurnakan Huruf-huruf Hamasnya Bis Kemudian Huruf Kaf Bak 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 Kemudian Huruf T Bat 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 Jadi Udara Udaranya Mengalir Jangan sampai Ketahan Bat 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 Salah Bak Salah Bas 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 Salah Bas Salah Bef Salah Tapi sempurnakan Bef Bah Bef 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 Kemudian Bekh Bels Bas Bek Bat Jadi sempurnakan Udaranya Mengalir dengan Sempurna Nah itu Untuk Huruf Hamas Kita latihan Dalam Sebuah Halafat Nanti Saya baca Kemudian Nanti teman-teman Bisa Mengikuti Dari awal Saya baca kemudian Diikuti Bikuf Rihim Bikuf Rihim Jadi Fanya Disempurnakan Hamasnya Bikuf Jangan sampai Cuma Bikuf Rihim Bikuf Rihim Bikuf Rihim Ya Kemudian Biah Kami Biah Kami Masya Allah Muntas Fahadis Fahadis Masya Allah Ihdina 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 Ini ya H Termasuk Huruf Hamas Jadi jangan Sampai ketika kita baca Di surat Al-Fatihah Ihdina surat Al-Mustaqim Jangan sampai Jangan sampai Cuma Ihdina Ihdina Tapi disempurnakan Ihdina Ihdina Ya Mengalir Ihdina Jangan sampai ketahan Ihdina Ihdina Tapi Ihdina Ya Ulangi lagi Ihdina Ihdina Ya Kemudian Tashkurun Tashkurun Wa akhrojati Wa akhrojati Wa akhrojati Wa akhrojati Wa akhrojati Wa akhrojati Kemudian urus Nelsbir 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 Nesta'inu 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 Sempurna kan Nes Nes Sampai udaranya habis Nesta'inu Tak Tumuna Kemudian selanjutnya Tak Tumuna Tak Tumuna Urf kafnya Hamesnya Jangan sampai Hilang Tak 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 Tumuna Tak Tak Tumuna Tapi jangan sampai Juga dia memantul Tak 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 Tumuna Tak Tumuna Sakulat 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 Kemudian banyak ya mungkin Ketika diantara kita Baca Hames di huruf Ta Ini termasuk Lumayan Banyak mungkin diantara kita Bacanya Sakulat Jadi kayak huruf C gitu ya Sakulat Yang benar gimana Yang benar adalah Kita letakkan lidah kita Di makhruj huruf Ta Makhruj huruf Ta Dimana Ujung lidah Bertemu dengan Pangkal gigi seri Atas Ya Ta 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 Kemudian kita tekan di huruf Ta tersebut Sakulat Sakulat Kemudian kita geser Sakulat 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 Ada suara itu Jangan sampai Sakulat Jadi huruf C Jangan sampai Sakulat Sakulat Jadi Letakkan lidah kita Di makhruj huruf Ta Kemudian kita letakkan Sakulat Kemudian kita geser Sakulat 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 Nanti otomatis akan muncul Hamesnya Sakulat Untuk mengalirkan Udaranya Bikuf Rihim Jadi Pertama tadi Pertama apa tadi Ibu-Ibu Sekalian Bapak-Bapak Dan teman-teman sekalian Sifatnya namanya apa Ham Hamas Sifat Hamas Artinya apa Udaranya Mengalir Udaranya mengalir Jadi pada malam hari ini kita belajar Sifat Yang Mengalir suara Udara Udara Pertama kita udara dulu Udara Nanti Selanjutnya baru suara Yang malam hari ini kita Di Udara Yang berhubungan dengan udara Yaitu sifat Hamas Dan nanti lawanya adalah Jahar Pertama adalah Hamas Udaranya mengalir Itu secara Bahasa Secara istilah Tadi apa Samarnya Suara Suara pada pendengaran Akibat terbukanya Dua pita suara Dan tidak Bergetarnya Pita suara Dan udaranya Mengalir dengan sempurna Intinya Tidak usah Musing Tidak usah Mikir pusing-pusing Ya Bapak Ibu sekalian Teman-teman juga Yang lain Tidak usah Mikir pusing-pusing Intinya satu saja Intinya Udaranya mengalir Gitu saja Ya Pikirnya itu Intinya udaranya Mengalir Hurufnya ada berapa Ada sepuh Sepuluh Ah hurufnya ada sepuluh Betul Apa saja Singkatannya apa Singkatannya Bahasa Sahur Sahur Sakat Fahassahu Syakhsun Sakat Ada sepuluh Singkatannya Fahassahu Syakhsun Sakat Sakat Itu untuk Hamas Kemudian Kita ke lawannya Lawannya Hamas Adalah Jah Jaher Kalau tadi Mengalir Berarti lawannya Tidak Tertahan Tidak mengalir Atau tertahan Tidak mengalir Atau tertahan Jahar Jahar Secara istilah Kalau secara istilah Wuduhu Wuduhu Fissam'i Natijatan Tadam Tidak mengalir Tidak mengalir Jahar 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 ini Perlu kita Perhatikan Perlu kita Perhatikan Jahar Kalau misalkan Tadi Udaranya Tertahan Artinya Udaranya Tertahan Jadi Meskipun Udaranya Tertahan Tetap Pasti Tetap Ada udara Yang Dia keluar Tetapi Sedikit Jadi Tidak mungkin Sampai Belas Tidak ada Udara yang keluar Meskipun Udaranya Tertahan Pasti Dia akan Ada Tetap Udara yang Keluar Tapi sedikit Jadi Kalau ketika Udaranya Tidak keluar Nanti Tidak Bakalan Bunyi Jadi Tetap Ada Udara yang Keluar Tapi Sedikit Minim Jadi Lebih banyak Udara yang Tertahan Jadi Itu yang Perhatikan Hurufnya Ada berapa Hurufnya Ada banyak Jadi Hurufnya Selain huruf Hames Selain huruf Selain huruf Hames Nah Ini Kalau Misalkan Disingkat Jadinya Azuma Wazna Qari'in Di Adho Jadda Tolabi Panjang Jadi Gampangannya Teman-teman Semua Ngingetnya Huruf Hames Saja Fahathahu Syakhsun Sakat Ada Sepuluh Itu Jadi Misalkan Selain huruf Sepuluh Tersebut Berarti Dia Masuk Huruf Jahar Gampangannya Gitu Jadi Jangan Gak usah Dipikir Pusing-pusing Ngapalin Azuma Wazna Qari'in Di Adho Jadda Tolabi Ayn Dho Ma Wazana Gak usah Pusing-pusing Jadi Yang Perlu Dihafal Yang tadi Yang singkat Yang Fahathahu Syakhsun Sakat Yang Cuma Sepuluh Huruf Jadi Nanti Misalkan Ketemu Huruf Di luar Huruf Hames Yang tadi Fahathahu Syakhsun Sakat Berarti Dia Masuk Huruf Jahar Masuk Huruf Yang Dia Tertahan Udaranya Coba Coba kita Ucapkan Huruf-huruf Jahar Contohnya Ba' 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 Coba Diikuti Teman-teman semuanya Ba' Ba' Kemudian Ba' 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 Gak mungkin Ba' Keluar kemudian udaranya Ba' Gak mungkin ya Tapi Ba' Tertahan suaranya Ba' Ba' Udaranya Tertahan Ba' Kemudian Ba' 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 Jadi Tertahan ya Huruf Zah Jangan sampai Ba' Keluar Udaranya Jangan sampai Tapi tertahan Ba' Beda sama Kalau huruf Zah Dia hames Keluar Ba' Ya Kalau huruf Zah Huruf Zah Dia tertahan Udaranya tertahan Ya Ba' 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 Jadi Keluarnya Kalau keluar pun Dia sedikit Ba' 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 Kemudian Ban Ban Bako Ban Bako Ba' Bako 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 Berl 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 Belle Bez Ya tertahan Bez 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 kemudian 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 kita latihan dalam lafaz saya baca kemudian nanti diikuti na'budu na'budu a'budu a'udhulama a'udhulama kita beliin huruf Dho nya a'udhulama a'udhulama dan juga jangan sampai diputus jangan sampai a'udhulama 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 alaihim alaihim wa'awfu rizko 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 masuk udah otomatis masuk jahir gitu gitu ya teman-teman jadi mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita membahas tentang hamas sama jahir dulu ya hamas sama jahir hamas sama jahir jadi kalau kalau hamas itu yang mengalir itu nafas kan nafasnya ya udara udara udaranya mengalir kalau jahir tertahan tertahan tapi yang ngalir juga kayaknya suara yang ngalir jadi apa namanya udaranya itu kan tertahan bu tadi kan dijelaskan jadi udaranya tertahan tapi meskipun tertahan ya bu pasti dia masih ada udara yang apa namanya yang keluar gitu tapi sedikit gitu jadi lebih banyak yang tertahan gitu jadi lebih banyak udara yang tertahan dibanding dengan udara yang keluar gitu itu jahir jadi nanti besok ya bu besok nanti kita lanjut ke segi suara segi suara gitu segi suara tadi kan ini hari ini kita udara udara besok suara kemudian besoknya tentang dari segi lidahnya ya jadi ya ustad kita ingat ini aja ya satu tertahan satu mengalir gitu ya ingatnya gitu aja bu satu tertahan satunya mengalir gitu jadi hames hames mengalir lawannya jahar tertahan gitu jadi hari ini kita belajar ustad 10 yang mengalir yang lainnya itu tertahan gitu aja ya ya gitu bu jadi 10 huruf tadi hames itu mengalir udaranya ya udaranya mengalir berarti selain itu berarti hurufnya apa udaranya tertahan nah gitu jadi gak usah dibikin gak usah dibikin mumet gitu ya bu jadi jadi dibuat mudah aja teman-teman semuanya jadi pertama itu udaranya mengalir gitu kalau misalkan ribet ya mau menghafal istilahnya hames jahar gitu bingung yang pertama kita ingatnya ini aja udaranya udaranya mengalir berarti lawanya udaranya gak mengalir gitu tertahan udaranya mengalir hurufnya ada 10 fahassahu syakhsun sakat gitu berarti selain itu apa selain itu berarti huruf jahar atau huruf yang udaranya tertahan gitu jadi gak usah dibikin gak usah dibikin pusing gitu itu mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini ya sedikit kita ambil kesimpulan dari sifatul huruf biar nanti huruf lagi membahasanya jadi sifatul huruf ya ustad itu huruf aynnya kayaknya gak bisa tertahan huruf ayn nanti dia masuk ke ini juga bu nanti dia masuk ke huruf sifat bayniyah tawassut huruf ayn tawassut gak bisa tertahan jadi nanti dia punya sifat juga pertengahan sifat tawassut nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang jadi seperti seperti kaf dia tertahan huruf kaf dia hamas bak huruf kaf dia kalau huruf kaf dia mengalir suaranya bak bak yang tertahan itu huruf kaf kalau huruf kaf dia tertahan bak tapi kalau huruf kaf dia mengalir bak 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 huruf ta juga jadi fahassahu syahsun sakat ada ka di situ sakat sa kemudian ka kaf kemudian ta sakat jadi ke 10 huruf itu yang udaranya mengalir nun juga entah ini ustad itu tak ngalir dia kan ban kayak tadi ban gak bisa tertahan bukan apa namanya suaranya tapi udaranya tertahan kalau udaranya udaranya pasti tertahan ban ban coba ibu tangannya diletakin di depan mulut kemudian ucapin ban udaranya keluar gak ban 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 tertahan kan beda kalau misalkan ibu ucapin hurufa bab coba ucapin bab kemudian tangannya taruh depan mulut bab bas 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 keluar udaranya keluar kan bu bas bas udaranya keluar beda ketika kita ngucapin ban ban gak keluar ban ban gak keluar tapi kalau kita mengucapin hurufa hurufa keluar pasti udaranya dia keluar bas ya maksud saya gak seutuhnya tertahan gak seutuhnya tertahan tetap ada udara yang keluar tapi sedikit lebih banyak yang tertahannya ada keluar sedikit itu maksud saya antara nun dan ain ya betul jadi kita ini lagi ya kita resumen lagi materi pada malam-malam ini ya sifatul huruf ya apaan ustad oh siap siap ngomongnya kecepatan ya jadi kalau misalkan ada ini ya ada komplain disampaikan aja bisa lewat zoom atau lewat kolom komentar misalkan kecepatan nih ngomongnya kecepatan nih misalkan nih bisa disampaikan atau apa apapun kalau hanya bisa disampaikan di kolom komentar biar nanti bisa langsung kita perbaiki bisa kita kemudian kita ubah gitu lah ya tapi udah pas udah pas bu alhamdulillah kalau udah pas ya jadi kita resumen lagi ya bu teman-teman semua kita resumen lagi biar materinya gak campur aduk gak apa namanya gak karuan kemana-mana kita resumen lagi biar terurut ya jadi malam hari ini kita belajar tentang sifatul huruf atau sifat-sifat huruf hijaiyah ya sifatul huruf dibagi menjadi dua ya menjadi dua sifat lazimah atau sifat yang harus ada yang pasti ada dalam setiap huruf ya ini disebut dengan sifat lazimah ya ingat-ingat sifat lazimah kemudian yang kedua adalah sifat aridoh sifat aridoh adalah sifat yang dia hanya akan muncul ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu ya ini jadi sifatul huruf dibagi menjadi dua sifat lazimah sama sifat aridoh ya kemudian sifat lazimah juga sifat lazimah itu tersendiri ya dibagi menjadi dua ya sifat lazimah dibagi menjadi dua sifat lazimah yang pertama adalah sifat lazimah yang dia memiliki lawan kata ya jadi ada sebelas tadi ya setelah kita hitung ada sebelas jadi ada jahir lawannya hamas ada jahir lawannya hamas kemudian syiddah lawannya rohwah ya kemudian di tengah-tengahnya ada sifat bainiyah atau tawasud pertengahan ya kemudian ada istifal dan lawannya isti'ala kemudian idbak lawannya invitah idlak sama lawannya ismat ada sebelas ini sifat lazimah yang memiliki lawan kata kemudian yang kedua adalah sifat lazimah yang tidak memiliki lawan kata ada sembilan yang pertama sofir kemudian ada kol kolah ada lin atau lainnya kemudian inhiraf kemudian ada takrir ada tafashi kemudian ada istitola ada gunnah ya istitola sama gunnah sama khofa sama khofa jadi ada sembilan ya ada sembilan ini sifat yang tidak memiliki lawan kata kemudian sifat sifat aridoh sifat aridoh ada idhar idgom iklab ikhfa kalau ini pasti ibu-ibu atau teman-teman semua udah tau lah ya pasti ya ikhfa tafkhim tarkik intinya hukum bacaan yang biasanya kita sebut dengan hukum bacaan ikhfa idhar dan teman-temannya gitu itu tajwid ya kalau di bahasa kita biasanya nyebutnya belajar tajwid gitu belajar belajar tajwid padahal ya kalau misal misalkan kita telusuri makna tajwid tersebut kan dulu sudah pernah kita bedah ya tajwid itu artinya apa tahsin tajwid sama tahsin artinya sama jadi memperbaiki memperbagus memperbagus apa memperbagus bacaan Al-Quran kita gitu memperbagus bacaan itu ya untuk perteman malam hari ini jadi kita baru sampai dari jahar dan hamas jahar dan hamas sifat huruf lazimah yang memiliki awan kata pada malam hari ini kita tadi baru baru mempelajari dari segi udaranya saja baru dari segi udaranya saja jadi nanti bu ada dari segi suara suaranya mengalir atau enggak kemudian dari segi lidahnya diangkat atau enggak nanti ada jadi tapi untuk malam hari ini kita fokus dulu ke dua sifat yang tadi hamas sama jahar hamas udaranya mengalir jahar udaranya tertahan tertahan nah huruf hamas ada berapa tadi ada 10 ada 10 jadi nanti selain huruf 10 itu berarti masuknya huruf apa huruf jahar betul sifat itu ya ya mungkin kita cukupkan materi pada malam hari ini ya karena sudah malam juga kemudian monggo misalkan bagi teman-teman semua atau dari bapak ibu ada yang pengen bertanya tapi seperti biasa nih seperti biasa jadi enggak gratis ya enggak gratis nanti akan saya tanya dulu nanti kalau bisa jawab nanti monggo silahkan bertanya gitu biar nanti benar-benar apa namanya ada ilmunya ini benar-benar enggak sih tadi ngikutin ini benar-benar enggak sih tadi nyatet nah gitu ya monggo saya persilahkan siapa yang mau nanya sudah di zoom ibu mursidah lagi masya Allah ibu mursidah assalamualaikum ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya insyaallah ibu mursidah ini luar biasa istikomahnya ya semoga Allah senandiasi beri kesehatan selalu bisa mengikuti ya cara belajar tajud kita ini taksin ini sehingga bacanya semakin bagus ya menjadi Allah jadi baca Al-Qur'annya lebih mantap lagi gitu ya iya taqbal Allah minna wa minkum taqbal ya sama-sama bu taqbal ya karim banyak yang udah lupa ya pelajaran sebelum puasa ya iya harus harus sering dimuruh jaham harus sering di ulang-ulang lagi di rumah gitu ya iya harus diulang-ulang betul semuanya harus sering-sering diulang-ulang bu iya cara dan cara cara ngulang ya bu cara mengulang-ulang yang paling enak itu dengan apa dengan kita mengamalkan dan kita mengajarkan kalau bisa gitu ya kalau belum bisa mengajarkan kita minimalnya mengamalkan jadi apa yang sudah kita pelajari ya dari mahrjul huruf kemarin ya kita terapkan dalam ketika kita membaca Al-Quran ya itu adalah cara mengulang terbaik dan terenak gitu jadi nanti setiap ya ustazya ya ustazya sudah coba juga untuk mengajarkan makanya istilah-istilah itu sering lupa tapi ketika dipraktekan itu jadi teringat sedikit gitu ya Masya Allah ya bener jadi itu harus ilmu harus senantiasa kita meroja'ah kita ikat ikatnya dengan cara kita mengulang-ulangi dengan cara kita meroja'ah gitu tapi gak sama gak sama dengan ustaz wahye kalau saya masih muda kalau saya masih muda makanya masih apa ya masih bisa fokus bisa belajar ini kalau ibu kan udah waktu gak bisa diputar apalagi dijilat atau lagi dicilupin ya bu kayak oreo iya 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 itulah mudah-mudahan ustaz gak bosan-bosan amin ya insyaallah gak bakalan bosan apalagi kalau misalkan ibu mursi dan teman-teman semua ini semangat jadi saya yang ngajar juga lebih semangat karena apa karena muridnya semangat pasti pasti yang ngajar juga pasti lebih semangat tapi kalau misalkan murid-muridnya udah males nih pasti gurunya yang mau ngajar ah udah males paling juga gak didengerin akhirnya gurunya apa akhirnya gurunya jadi ikut males gitu tapi kalau semangat gini kan jadi gurunya semakin semangat lagi loh jadi ilmunya bisa apa bisa tersampaikan dengan sempurna bisa tersampaikan dengan lebih baik gitu beda kalau misalkan ustaznya udah males kan pasti mau ngajar nih akhirnya ah males lah akhirnya udahlah diajarin sedikit aja ini ini akhirnya tertahan tapi kalau semangat luar biasa seperti ini kan wah seneng jadi ustaznya iya ustaz saya yang tanya aja gak usah ustaz yang tanya ke saya iya harus saya yang tanya dulu bu bentar nih gampang bu pertanyaannya gampang pertanyaannya gampang iya pertanyaannya gampang sifat huruf dibagi menjadi berapa udah itu gampang banget kan bu sifat huruf dibagi dua dibagi dua pertama apa pertama apa bu tadi nih tidak sempat tulis terlambat masuk tidak bisa bukaling atau sebut bahasa indonesanya aja sifat yang apa gitu sifat coba ustaz yang melayu dulu siap diikutin ya bu pertama adalah sifat lazimah apa sifat lazimah sifat lazimah sifat yang pasti atau harus ada dalam setiap huruf itu ingat bu sifat lazimah kemudian yang kedua sifat aridoh apa sifat aridoh aridoh sifat yang dia muncul yang baru dia akan muncul ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu huruf tertentu itu sifat aridoh itu ya bu jadi ingat sifat sifat huruf ada dua lazimah sama aridoh aridoh ya iya sifat kemudian monggo mau bertanya saya mau tanya ini masalah huruf hamas tadi jadi fahas sahuh syah 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 misalnya di apa di huruf di huruf sin huruf sin itu di bismillah itu sejauh mana kita mengalirkan suara bismillah 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 apa sudah kumpurna baru kita lanjutkan atau sekedar untuk apa namanya mengeluarkan hamasnya saja jadi ketika kita kemudian huruf ha oh ada lagi huruf ha huruf ha huruf ha lul sedangkan itu satu lagi kan ha dan ha itu dua dua huruf ha masyarakat ya ya berarti sah ha sama ha ya ibu yang tanya ya ya jadi ha dan ha tiga itu huruf sin huruf sin gimana caranya mengucapkan huruf sin ha mes ketika dia sukun ya contohnya bismillah yang gampang jadi ketika kita mengalirkan jadi sampai udaranya habis bis habis sampai udaranya habis bis tapi jangan sampai ditahan kemudian dipanjangkan jangan sampai bis tapi bismi 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 bismillah cukup gitu aja bis sempurna kan bismi biasanya kan kalau orang misalkan baca kan bismillah 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 cuma gitu doang tapi sempurna kan bism bismillah riloh ini rufa roh 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 dia mengalir roh roh jadi jangan sampai cuma roh 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 rmaan sama Bismillahirrohma rohma 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 sama rohma beda yaumsundakan rohma rohma nah murah contohnya ih dhena tadi ya ih Dhinah diadirkan ihdhnüsiruh jangan sampai cuman ih ih kebanyakan diantara kita akan bacanya ke tahan ih Dhinah ih Dhinah ih dhinah gak mengalir Dialirkan Ih Ih Dina Ih Dina Jadi kembali ke ruha Ih Dina Siratul Mustaqim Ih Dina Kayak orang siapa Baca ayah saya Ih Dina Jangan Jangan terlalu lebay juga Bujan siapa Ih Dina Jangan Cukup Ih Dina Dialirkan aja Santai Ih Dina Ih Dina Ih Dina Itu Ustaz Saya mendengarnya Mungkin saya yang salah dengar Kalau Kori-kori baca itu Semilah Semilah Gitu Kayaknya Semilah Gitu kan Saya sebelumnya sudah menganggak itu betul Tapi ketika mendengar Ustaz Bilang itu ada huru hamasnya Berarti bacaan-bacaan itu yang mungkin Kurang Belum tepat gitu ya Jadi Semilah 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 Malah banyak hilang ya Bu Semilah Langsung Iya Iya kan Bismillahirrohmanirrohim Biasanya gitu Jadi Jadi Nggak disempurnakan Urusin Berarti harus disempurnakan Bismillah Gitu ya Harus disempurnakan ya Roh Roh Mah Berarti Apa namanya Kita lamakan disitu ya Jadi Nggak harus dilamakan Jadi Intinya Udaranya Dikeluarin sempurna Roh Jadi Yang penting Yang penting udaranya Keluar sampai sempurna Roh Nah Jadi Nggak harus Nggak harus Dalam-lamain juga ya Misalkan Roh Nah Nggak sampai Roh Nah Gitu Cukup sampai Udaranya keluar sempurna Bismillahirrohmanirrohim Gitu Coba Ibu baca Bismillah Coba Bismillahirrohmanirrohim Iya Udah Bagus Cuma Jadi Guhuf rohnya Kurang tebal Gue langsung Guhuf roh Rohnya Kan Roh Fathah Tasjid Juga Roh Fathah Jadikan dia Sifatnya Tebal Langsung Tebal Bismillahirroh Hirroh Hirrohmanirrohim Jadi Di Hinya Yang tebal Ya Hurf rohnya Roh Hirroh Hurf rohnya Hirroh 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 Bismillahirroh Hirrohmanirrohim Hurf rohnya Bismillahirroh Hirrohmanirrohim Ya Masya Allah Barakallah Ya Ya Ustaz Makasih banyak Banyak Sama-sama Bu Masya Allah Semoga terus ya Bu Semoga istiqomah Allah SWT Ganjar dengan Bahala yang berlimpah Amin Ya Rabah Amin Makasih banyak Syukra Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Mungkin satu lagi Kalau misalkan Masih ada Pengen bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Syafira ini Ini berarti Berarti Hamas sama Jahar ini Cuman buat Sukun sama Tasjid kan ya Ya Terutamanya Lebih kelihatannya Ketika dia Sukun Atau Tasjid Ya Ketika Fathah Tetap Bu Tetap ketika hurufnya Berharokat Fathah Tetap Tetap ada Sifat-sifat ini Tetap Ada gitu ya Fa Kita ucapin huruf fa 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 Fathah Fa Pasti keluar udaranya Fa Fa Coba ibu Ucapin huruf fa Fa Kemudian Tangannya Taruh di depan mulut Fa Fa Keluar Udaranya keluar kan Kemudian huruf ha Juga Ha Pasti keluar udaranya Huruf sa juga Jadi Dalam keadaan Sukun Tasjid Fathah Dia tetap Mengalir udaranya Cuma Catatannya ketika dia Sukun atau Tasjid Lebih kelihatan Gitu bu Kalau fa kan Fa Tapi kalau misalkan Sukun Af Lebih kelihatan Af Af Ah Lebih kelihatan lagi Gitu Itu aja Oh itu Masya Allah Eh malah lupa Belum ditanya ya bu Oh iya Pertanya Pertanya Berarti ini Pertanya sekarang Pertanya Di akhir ya Pertanya Di akhir Sebut Bisa sebutkan ini bu Sebutkan Sifat Lazimah Yang Memiliki Lawan kata Lima aja Lima aja Lima tahun enam Hamas Hamas sama jahat Syedah Wah Terus Istilah Istival Istiala Istival Masya Allah Istilah Istival Masya Allah Barakallahu Berarti Ngikutin ini Luar biasa Masya Allah Semoga terus ya bu Syafira Semoga Allah Subhanahu ta'ala Mudahkan selalu Beristikomahan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan jalan yang berlipat Amin Sudah ya Mungkin untuk pertemuan Malam Badan malam hari ini Kita cukupkan ya Kita cukupkan sampai Apa tadi Sampai Sifat Lazimah Yang memiliki lawan kata Badan malam hari ini Tadi kita Belajar tentang Hamas dan Jahar Begitu Kemudian nanti kita Dipertemuan yang akan datang Baru kita akan lanjutkan Kesifat-sifat huruf yang lainnya Ya saya kembalikan Ke Moderator Mas Eko Masya Allah Barakallahu Ustaz Sudah menyampaikan Materi malam hari ini Alhamdulillah Ini menyimak Secara Online ini Teman-teman yang lain Ibu Mursida Tadi yang paling semangat Masya Allah Sampai malam hari ini Insya Allah Tetap bisa dikoma Dan Ya kita doakan Muwaya Jamah pada malam hari ini Amin Amin Ustaz Masya Allah Semangat terus Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Sehat Alhamdulillah Kemarin Gak mudik Ibu Kenapa Ustaz Kemarin Gak mudik Oh gak mudik kami Ustaz baru pulang dari sana Yang umrah ya Ya itu Udah Udah dua bulan yang lalu Ibu Udah kangen juga Sama Ustaz Suaranya Ya Juga Kalau Ibu Mursida Ini Suaranya Itu Suara Sama ciri khasnya Itu Yang selalu Bikin kangen Adalah Ketika Yang lain itu Berdiam Tapi Ibu Ibu Mursida Selalu bikin Suasanya itu Lihatan meriah Itu Ibu Ada aja Ustaz Eko ini Iyalah Ibu Ibu Mursida Ini Patut menjadi Orang yang Setelahnya itu Mendapatkan Nominasi Orang Yang Ahlyal Quran Insya Allah Jangan Berlebihan Gitu Kalilah Ustaz Biasa aja Orang masih Kufakir Ilmu Gitu Kan Yang Ini Ibu Kan Biasanya Kan Orang Itu Kan Memiliki Potensi Potensinya Ibu Itu Masya Allah Dengan Usia Yang Masya Allah Jauh Di atas Kita Tapi Semangat Itu Yang Luar Biasa Makanya Dari Semangat Ini Layak Jadi Orang Yang Pejuang Al-Quran Amin Amin Ya Robbal Alamin Sama Untuk Teman-teman Yang Lain Juga Sama Ini Masya Allah Ada Pak Samsu Ada Ibu Yuli Dan Sama-sama Dan Teman-teman Yang Lain Insya Allah Semoga Allah Berkah Semoga Allah Sitiqamahkan Tapi Masya Allah Yang disampaikan Ustaz Tadi Membahas Tentang Hanya Hanya Bahas Tentang Udara Saja Tadi Dari Seki Udara Saja Itu Ya Banyak Kita Yang Menemui Tentang Tadi Ada Lazima Sama Ada Aridoh Yang Dimana Disini Tentu Pembahasannya Juga Sangat Menarik Kalau Teman-teman Mulai Dari Awal Itu Jama-jama Sini Mulai Dari Awal Yang Menyimak Di Zoom Atau Di Youtube Karena Ini Pembahasannya Sebenarnya Beruntut Ya Beruntut Insya Allah Masih Banyak Lagi Tentunya Bahasan Ini Baru Seki Udara Saja Tapi Besok Itu Ada Suara Juga Ini Butuh Kesabaran Dalam Bertolak Buli Ibu Nanti Masya Allah Ini Ibu Ya Kami tunggu Masya Allah Barakulah Fikul Ibu Masya Allah Tetap Semangat Tetap Jadi Pejuang Al-Quran Ibu Jangan Putus Semangat Untuk Tetap Belajar Istiqamah Dalam Al-Quran Ya Ya Ustaz Mudah-mudahan Jadi Pejuang Al-Quran Ya Astaga Amin Amin Ya Masya Allah Ibu Jadi Walaupun Mungkin Diberikan Keterbatasan Mengingat Atau apa Sesuatu Yang sifatnya Itu Terbatas Tapi Insya Allah Tercatat Pahala Dari Setiap Niatnya Setiap Hikhtiarnya Setiap Semangatnya Dalam Belajar Itu Dinilai Pahala Ibu Masya Allah Ya Saling Mendoakan Ibu Mursida Sama Teman-teman Yang lain Di Zoom Kita Saling Mendoakan Supaya Malam Hari Ini Dan Malam Malam Seterusnya Kita Diberikan Istiqamah Dalam Belajar Al-Quran Kita Diberikan Semangat Untuk Bisa Memperjuangkan Al-Quran Dan Istiqamah Untuk Bisa Tetap Memberikan Kebaikan Mengamalkan Al-Quran Tentunya Amin Ya Rabbah Nah Kita Sudah Di Penghujung Acara Ini Kita Sebelum Tutup Pada Mbah hari Ini Kajian Pada Mbah hari Ini Untuk Ustadz Wahid Bisa Menakhiri Dengan Doa Bersama Sama Apakah Masih Sini Ustadz Untuk Kita Akhiri Malam Hari Ini Dengan Doa Bersama Sama Bismillahirrahmanirrahim Mari kita Berdoa Kepada Allah S.W.T 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 Memberikan Kepada Kita Keistikomahan Dalam Mempelajari Al-Quran Dan Mempelajari Ilmu Al-Gama Yang Lainnya Bismillahirrahmanirrahim Al-Masih 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 Terima kasih telah menonton Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton